Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kuweja Kreator Pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial potongan genteng yang mempercepat pekerjaan seorang grafter Seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda, di sini saya majuin genteng ini, maka secara otomatis potongan genteng selanjutnya bertambah Tinggal kita tarik seperti ini, sehingga mempercepat pekerjaan kita sebagai grafter Dan ukuran ini sudah saya ambil referensinya dari internet ya, jadi ukurannya 3-20mm, kurang lebih seperti itu ukurannya Dan apabila saya MI, akan berbentuk atap potongan genteng Nah, kira-kira bagaimana cara pembuatannya teman-teman semuanya, simak ke channel Kuweja Kreator Dan jangan lupa ya, subscribe channel ini agar berbagi manfaat bagi kita semua Selamat menyaksikan Oke teman-teman semuanya, kita mulai saja tutorial cara membuat dynamic block untuk genteng ya, potongan genteng ya Jadi ciri khas dari channel Kuweja Kreator Yaitu Membuat tutorial dari awal pembukaan aplikasi Ya, kita buka aplikasinya Ini grid-nya kita matikan, agar ringan Oke, saya mengambil referensi dari ukuran genteng morando glazul super ya Jadi panjangnya 3,25mm ya Jadi sekitar 325mm Saya pencet rectangle disini 20,320 Oke R0 Ya Terus kita buat ranknya F 30,40 Oke R0 Oke, disini kita taruh Terus, lalu kita buat kayu kasu disini F 40,32,50 R0 Oke, R0 Jadi seperti ini ya Lalu kita TR Nah Lalu kita DI Jarak ini kesini Ya 40 ya 40 Skip Jadi Ini kita PL dulu Kita M Kita geser garisnya kesini Lalu kita M Kita AL Kesini Terus kesini Lalu kita option 40 Oke, lalu kita street Streets Oke, escape Kita panjangkan Sampai mengenai area Kita mau nge-ms lagi Oke, seperti itu Oke, lalu kita buat list pelang disini Add 20,200 Oke Oke, lalu kita pencet Oke, lalu kita pencet Kesini Oke, ya seperti itu Ini list pelang Ini gentengnya ya Lalu kita pencet Array path Oke Oke, ini kita selek area sini ya Enter Terus enter Terus enter lagi Ya Jadi Ini objek yang Kita array Terus ini Area Garis array-nya Lalu kita klik Di sini Jadi kita Tadi kan 320 ya 320 Oke Kita selek dari sini Lalu kita Di properties Ethane spacing ini Kita taruh 320 Oke Enter Oke, lalu kita Di sini Kita dynamic block ya Oke Pencet area sini Terus select Terus Taruh Benteng Di sini Benteng Potongan Benteng Dengan Benteng Oke Kita double click Oke Lalu kita pencet Linear Di sini Oke Lalu Mencet Selek area Estenance-nya Terus klik pada Di sini Terus klik dari Kelihatan Di bawah Terus Pencet Di sini Enter Lalu kita Save Oke Ya Lalu Kita buat Kemeringan Di sini L L L 30 derajat Oke Ini Atapnya ya Lalu kita Pencet AL Ya Lalu berhasil Ini Oke Lalu kita Pencet ini Oke Potongan gentengnya Udah jadi ya Seperti Anda lihat Ini adalah bentuk Genteng Yang mempercepat Kerja kita Sebagai Drafter Ya Seperti itu Ya Ini juga kita Bisa pendekan Dan Panjangkan Seperti ini Skip Kita hapus Saja Garis Ini ya 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 Seperti itu Teman Teman Ya Ya Bisa Dimajuin Dan Dimudurin Oke Jadi Kita Mi Di sini Oke Jadilah Potongan Atap Dari Genteng Ya Nah Jadi Kayak Gini Dynamic Block Untuk Potoket Untuk Percepat Pekerjaan Kita Oke Sekian Tutorial Saya Teman Teman Semuanya Jangan Lupa Presiasi Channel Ini Dan Salam Kreativitas Assalamualaikum Wurah Wb